Kalina dhammat sawanang etamang kalamut tamang Penuturan siair dhamma pada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa pali dari baik-baik dhamma pada ini. Untuk siair palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhamma pada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Terawada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaghipala.or.id di bagian dhamma pada. Semoga siair pali dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namotasabhagavato arahato samma sambutthasa. Namotasabhagavato arahato samma sambutthasa. Pembacaan baik-baik damapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya baik tersebut. oleh buddhaga utama. Piyawakga, kelompok baik tentang kecintaan. Baik 216. Tanhaya jayati soko Tanhaya jayati bhayang Tanhaya vip pamutthasa Nanthi soko kutobhayang Tanhaya jayati bhayang Tanhaya jayati bhayang tanhaya jayati bhayang tanhaya jayati soko kutobhayang. Baik 216. Artinya, Dari keinginan timbul kesedihan Dari keinginan timbul ketakutan Bagi orang yang telah bebas dari keinginan Tiada lagi kesedihan maupun ketakutan Kisah latar belakang dibabarkannya Bait 216 Piyawakga oleh Buddha Gautama Kisah seorang Brahmana Ada seorang Brahmana tinggal di Sawati Dan dia bukan seorang Buddhis Tetapi Sang Buddha mengetahui Bahwa Brahmana akan mencapai tingkat kesucian Sotapati Dalam waktu dekat Maka Sang Buddha pergi ke tempat Brahmana Membajak ladangnya Dan mengajak berbicara dengannya Brahmana menjadi sahabat Dan berterima kasih kepada Sang Buddha Yang telah berkenalan dengannya Dan memperhatikan pekerjaannya di ladang Suatu hari dia berkata kepada Sang Buddha Sang Buddha mengetahui bahwa Brahmana itu tidak mempunyai kesempatan untuk memanen padi dari ladangnya tahun ini Tetapi beliau berdiam diri Kemudian pada malam sebelum si Brahmana memanen padinya Turun hujan lebat menyapu semua tanaman padinya Sang Brahmana sangat sedih Karena dia tidak mungkin memberikan sebagian hasil panen kepada temannya Samana Gotama Sang Buddha pergi ke rumah Brahmana Dan Sang Brahmana memberitahukan tentang bencana besar yang menimpannya Sang Buddha menjawab Brahmana Kamu tidak mengetahui sebab penderitaan Tetapi saya mengetahui Jika kesedihan dan ketakutan muncul Hal-hal itu disebabkan oleh keinginan Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 216 berikut Dari keinginan timbul kesedihan Dari keinginan timbul ketakutan Bagi orang yang telah bebas dari keinginan Tiada lagi kesedihan maupun ketakutan Brahmana mencapai tingkat kesucian Sotapati Setelah Khotbadama itu berakhir Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa.